Halo Assalamualaikum, di video kali ini saya membuat bulu panggang ini cukup menggunakan 2 putir telur saja, hasilnya super lembut langsung saja ke cara membuatnya pertama siapkan wadah, lalu saya menggunakan 2 putir telur tambahkan juga dengan 5 sendok gula pasir setengah sendok teh SP, bisa diganti ovalet atau TBM setengah sendok teh vanila cair tambahkan juga dengan setengah sendok teh garam ini dimixer sampai mengembang kental dan berjejak oke ini sudah cukup, lalu matikan mixernya nah untuk pinggirnya ini saya sisihkan dulu ya, supaya tidak berantakan masukkan 15 sendok tepung terigu tambahkan juga dengan 1 bungkus santan karak dan tambahkan juga 2 sendok susu kental manis lalu ini kita mixer lagi sampai tercampur merata oke ini sudah cukup, lalu tambahkan margarin cair sebanyak 6 sendok makan lalu ini mixer kembali sampai margarinnya merata ini cukup sebentar saja ya teman-teman oke ini sudah cukup, lalu matikan mixernya untuk mixernya ini bisa disisihkan dulu ya, lalu ini aku aduk pakai sepatula setelah itu ini aku ambil sedikit untuk motifnya ya teman-teman untuk motifnya nanti saya bagi menjadi 4 bagian ya nah untuk sisanya ini saya masukkan ke loyang untuk loyangnya sudah saya olesin dengan karlo ya nah ini bisa diaduk pakai sumpit seperti ini, lalu dihentak-hentakan ya nah untuk motifnya ini ada warna ungu, merah, coklat, sama hijau untuk motifnya disesuaikan saja ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati setelah selesai dikasih motif lalu ini dipanggang dengan oven masing-masing ya oke ini sudah selesai dipanggang lalu keluarkan dari cetakannya nah ini dia teman-teman sudah saya keluarkan dari cetakannya langsung saja dipotong-potong ya nah ini hasilnya super lembut super moist cocok banget untuk ide jualan untuk snack box atau untuk pak jilan ya oke sekian dulu video dari saya semoga videonya bermanfaat jangan lupa di subscribe ya dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video dari saya terima kasih